Balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, ini ada kemacetan truk batubara kembali terjadi. Jalan daerah bulian Sarolangun mengalami kemacetan parah oleh truk batubara. Dan juga beberapa ruas di jalan bulian juga rusak. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bangjek! Rabu pagi, kondisi macet di jalan lintas nasional bulian Sarolangun tidak hanya terjadi di Karmeo Jebak. Namun kondisi kemacetan parah turut dirasakan seluruh warga Batanghari. Nahrowi, warga Seridadi dan juga sebagai ketua LPM Kelurahan Seridadi yang telah jenuh melihat kondisi jalan nasional yang tidak kunjung diperbaiki. Yang mana hingga saat ini kondisi jalan nasional tersebut telah menyerupai jalan off-road dan kubangan kerbau. Nahrowi menilai kemacetan tidak lagi mengenal waktu hingga jalan nasional hancur seperti ini. Selain itu, Nahrowi juga berharap kepekaan pemerintah pusat hingga Provinsi Jambi dalam menyikapi keresahan warga Batanghari ini. Rajo-rajo yang ada di negeri ini, tolonglah diperhatikan. Macet tiap hari, tidak peduli pagi, tidak peduli siang, sore, malam. Jalan sudah kayak jalan off-road, jalan nasional sudah kayak jalan off-road. Lambatnya penanganannya. Di satu sisi kalau batu barat terhambat dengan macet, pemerintah rusak. Tapi aku angin rusak, naik warga, naik motor, tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan jalan lain. Setiap pagi, orang tua mau ngantar anak sekolah susah, tidak punya pilihan. Selain itu, jalan nasional yang dilalui angkutan batu barat dan muatan tona sebesar, tiada henti menjadikan jalan nasional menyerupai kubangan kerbau. Sehingga warga yang ingin mengantar anak ke sekolah selalu mengeluhkan akibat macet dan hancurnya jalan nasional ini. Terima kasih telah menonton!